Intro Apartemen Kalibata City Lokasinya tak jauh dari taman makam pahlawan Apartemen satu ini lagi-lagi jadi pusat perhatian warga Kalau soal prostitusi ini kan mungkin Mbak pernah dengar atau gimana Mbak? Kalau prostitusi di Kalibata City saya pernah dengar tapi hanya dengar di berita Kalau untuk taunya langsung atau segala macam itu saya kurang tahu sih Karena hanya dengar lewat berita dan tidak lihat langsungnya Bang Erwin kalau misalnya pertama kali dengar apartemen Kalibata City apa yang Bang Erwin pikirin? Banyak prostitusinya banyak penjualan wanita disitu ya kan Ya asik juga sih buat nongrong-nongrong malam disitu oke ya kan Tempat-tempat buat santai lah Ya ternyata masih saja ada praktik prostitusi Dalam gambar amatir ini terlihat seorang gadis di bawah umur sedang disiksa oleh beberapa rekannya Sang gadis dipaksa untuk menenggak minuman keras Karena menolak gadis ini pun jadi bulan-bulanan rekannya yang lain Belakangan diketahui lokasi penyiksaan ini di dalam salah satu unit apartemen Kalibata City Jakarta Selatan Dan gadis di bawah umur ini merupakan korban perdagangan manusia Dia dijual kepada lelaki hidung belak lewat aplikasi di telpon seluler Aparat Polres Metro Jakarta Selatan pun akhirnya menggerbek apartemen Kalibata City Tepatnya di lantai 10 Tower Jasmine Dalam kasus ini polisi menetapkan enam orang tersangka Ini diawali kejadiannya pada tanggal 23 Januari 2020 Ketika waktu itu Polres Depok melakukan pencarian terhadap orang hilang Kemudian berdasarkan informasi juga dari bukti-bukti Itu korban berada di apartemen Kalibata City Kemudian dilakukan pengerbekan Ternyata orang hilang tersebut, anak tersebut ada di apartemen tersebut Juga beserta korban-korban lain sebanyak tiga orang Juga tersangka pelakunya sebanyak enam orang Untuk tersangka AS, MA, MDG, Z, ML Itu kita tahan di rumah aman Kementerian Sosial Sedangkan NF sama JF, itu kita tahan di Polres Jakarta Selatan Ke-60 dan korban ini mereka tinggal dalam satu apartemen Dengan sistem sewa, but bayarnya per hari Sehari Rp350.000 Dalam praktiknya, pelaku menjual korban dengan harga bervariasi Antara Rp350.000 hingga Rp900.000 untuk sekali kencang Nah dari jumlah tersebut itu Mereka mendapatkan atau disetorkan ke pelaku Rp100.000 Kemudian Rp50.000 untuk jokinya Kemudian untuk membayar sewa apartemen Perharinya Rp350.000 Yang Rp350.000 ini dibayar secara patungan Kemudian rata-rata morban ini dipaksa Minimal 4 pria tiap hari Ya memang paksaan terutama dari para pelaku-pelaku Yang umumnya laki-laki yaitu JF maupun NR Dipaksa untuk minum dan sebagainya Kalau tidak nurut, ya dilakukan pemukulan dan sebagainya Juga direkam videonya dalam keadaan tanpa pesanan Dan sebagainya juga melakukan hukuman badan Mentara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait Mengatakan, praktek prostitusi yang dijalankan oleh para pelaku Termasuk modus baru Sekarang ini para orang-orang dewasa yang mengeksplotasi anak-anak itu Memanfaatkan anak-anak Karena dia tahu bahwa anak-anak itu tidak boleh dibukung lebih dari 10 tahun Ini modus baru yang harus dibongkar itu berarti ada jaringan di situ Memahami bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun Kalau dia melakukan tidak bidana Seperti termasuk apa dia sebagai saksi, sebagai korban, sebagai pelaku Dia tahu persis orang yang mengorganis di luar itu Yang orang dewasa Bahwa anak itu tidak berusia di hukum lebih dari 10 tahun Menyikapi kasus ini Pihak manajemen apartemen Kalibata City mengaku Tidak tahu sama sekali Soal adanya praktek prostitusi di Tower Jasmine Mungkin kami tidak pernah ikut terlibat Sama sekali bahwa saya omnya itu urusannya dari pihak si pemilik Dengan si broker Tinggal bagaimana kejujuran mereka melaporkan untuk hal itu Ya saya sih berharap bahwa tetap ditulang Tapi kalaupun kita nemukan Pasti kita turunin Kalau dia ternyata Wah ini ada orang anak kecil atau anak-anak yang kumpul banyak gitu Kita ikutin ternyata di atas kita tanya-tanya Oh dia sewa harian Ya kita turunin, kita bawa Dan diinterogasi dia Ada masalah gitu ya Ya kita kasih ke polisi Kalau gak ada kita telponin orang tuanya Suruh hadir, datang bikin pernyataan orang tuanya Nah broker yang sekarang ini gak lapor Dia tidak melaporkan dan tidak memberitahukan Bahwa unit itu dia sewa Jadi kalau ditanya siapa ya Kita gak tahu Dan pihak manajemen apartemen siap Memberikan keterangan kepada petugas Menyoal kasus ini Kami sebagai pengelola siap kok Memberikan keterangan Untuk hal itu Supaya apa Jangan terjadilah kali batas Menjadi tempat yang kayak Tempat jadi tempat prostitusi Ini bukan kali pertama Apartemen kali batas Siti digrebek polisi terkait prostitusi Pada 2018 lalu Apartemen ini juga sempat digeruduk Terima kasih Beginilah suasana saat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Menggerebek praktik prostitusi di apartemen Kalibata Siti Pada 2018 lalu Dalam rekaman gambar eksklusif ini Tampak pasangan muda-mudi Berada di dalam kamar Di salah satu kamar Polisi melakukan penggeledahan Hasilnya Polisi menemukan serakan tisu Dan alat kontrasepsi Bekas pakai Di kamar berbeda Polisi juga menemukan pasangan mesyu lainnya Mereka nampak terkejut Penggeledahan terus dilakukan Setiap sudut kamar diperiksa Dan polisi mendapati dua wanita muda Yang diduga Akan dijadikan pemuas nafsu pria hidung belak Di ruangan lain Sepasang pemuda Nampak terkejut Saat polisi masuk Dan melakukan pemeriksaan Pasangan ini diduga usai bergenca Lantas Siapa Mucikari di apartemen Kalibata City Dan bagaimana bisnis prostitusi Bisa digelar di tempat ini Dari hasil penyidikan polisi Mucikari di apartemen Kalibata City ini Bernama Sobari Alias Obai Obai berperan sebagai penghubung Antara pekerja seks komersial Dengan pria hidung belak Kemudian ada Ruth Marjane Dan Rotami Sumarno Alias Oncong Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka Polisi mengamankan puluhan pekerja seks komersial Terkait praktek prostitusi Di apartemen Kalibata City Lima diantaranya Masih berstatus ABG Dan tim menyingkap tabir Sempat menemui Sobari Alias Obai Pria berusia 19 tahun ini Menuturkan Bagaimana dirinya bisa terjerumus Kedalam Lembah Hitam Itu saya diajak sama temen saya Si R namanya Dia Emang Habis lebaran Lima hari Saya diajak sama dia ke Kalibata Pas sudah berapa hari kemudian Dia pergi Nggak tahu kemana Yaudah Saya disitu terus Ya Yaudah Jadi saya kayak gini Ya saya gimana ya Ya saya juga Di rumah kan Nggak ada pekerjaan Jadinya ya Yaudah saya terusin aja Pekerjaan kayak gini Lewat aplikasi Aplikasi Bitok Kita Kayak nerima pertemanan Dari si tamu Nah dia langsung ngechat Yaudah saya nggak banyak Bahasa basi Langsung saya Tulis kata-kata Open BO Yaudah Disitu dia langsung Nanya berapa harganya Saya kasih Kata-katanya ada disitu Dia tinggal negok doang Bisa Setara dia Dia bisa ngejam berapa Kesitunya Yaudah gitu aja Yaudah Dia tinggal Dia mau berangkat jam berapa Yaitu setara dia Jadi kalau emang udah Di taman apa dimana Dia ngabarin lagi Ntar saya yang jemput Yaudah saya temuin dia Saya bawa ke atas Saya ke kamar sebelahnya Dari Satu juta Sampai Lima ratus Dealnya palingan Lima ratus Kalau enggak Lapan ratus Cuma dapet Lima puluh ribu Kalau Lima ratus ribu Iya Kalau misalnya Satu juta Dapetnya Satu juta Kalau emang Satu kali main Bisa dapet Dua ratus Prostitusi di apartemen Tak lepas Dari peran agen properti Lantas Seperti apa Agen properti Mengeluarkan unit apartemen Kepada konsumen Dengan menggunakan Kamera tersembunyi Tim menyingkap Tabir Merekap Bagaimana Agen properti Mengeluarkan unit apartemen Secara harian Biasanya Sang agen Tidak akan Melepas kunci kamar Kepada konsumen Yang tidak dikenal Mereka selalu Menggunakan calok Atau penghubung Antara konsumen Dan agen properti Disinilah Letak kesalahan Agen properti Setiap unit apartemen Disewa Seharga 300 ribu rupiah Untuk 24 jam Setelah melepas kunci Mereka tidak melakukan pengawasan Untuk apa unit apartemen Itu digunakan Sehingga Terjadilah Prostitusi Terselubung Permasalahan Tindakan kriminal Seperti ini Akan Terus menerus Terjadi Saya khawatir Disebabkan Karena apa Karena memang Ada faktor Utama Yaitu Transparansi Pengawasan Dan Tindakan Tegas Itu yang Sampai hari ini Terhadap Para Pengelola Dan Dalam hari ini PPRS Yang ada Itu belum Dijalankan secara Baik Oleh Pada pihak Terutama Juga oleh Pemprov PKI Tindakan tegas Perlu dilakukan Untuk mencegah Itu Tidak ada pilihan Masyarakat Yang ada Di apartemen Itu juga harus Pekat terhadap Lingkungan Dia Jadi hal-hal Yang berkaitan Dengan Pelanggaran Hukum Kriminalitas Itu harus Dijaga Bersama Karena Memalukan Sekali Akhirnya Kalau Aparat Turun Di situ Kemudian Menggerebek Itu akan Rusak Citra Citra Dari apartemen Itu Bisnis Prostitusi Di apartemen Sepertinya Sudah Menggurita Hilang Satu Tumbuh Seribu Tugas Kepolisian Untuk Terus Menertibkan Apartemen Yang dijadikan Sebagai Sarang Prostitusi Gak bisa Dia ngikut Kaga Dilepas lagi Kudia Kalau dia Enggak Kalau dia Gak mau Minum Kau mau minum Kau mau minum Kau mau minum Dari belakang Gini Pak Oh Jessica Lu bawa Kau Raca Gimana minum Keput Ia berputar Ya lu minum Disi lu minum Apa yang mau minum Ya lu tanya Kalau minum Kan udah Putar lagi Gak 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 Gak